selamat menikmati di kebun adek mau cari apa ini teman-teman adek harum kurang suka kurang suka sama buah pepaya tapi kalau dibikin manisan adek harumnya suka kebetulan ini di kebunnya adek banyak buah pepaya mari kita ambil teman-teman banyak buah pepaya di kebun adek kita ke sebelah sana yuk dek ada yang kecil ada yang pendek dek ayo ayo oh iya sudah sini sini mari mari sini mama yang ambil adek harum adek harum berada di kebunnya adek ini teman-teman banyak buah pepaya ayo kita ambil buah pepaya dulu oke kita ambil dulu ya buah pepaya oke ini ya diadung sebentar ya mama ambil dulu kita sekarang berada di kebunnya adek ini kita sudah ambil buah pepaya sekarang kita tinggal pulang tinggal buah pepaya buah pepaya buahnya saya ya jangan buahnya ayo ikut ini kolam ikan adek teman-teman ayo kita pulang yuk kita kukas pepayanya udah teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa tekan loncengnya yang ada di bawah sini ya tapi ini pepayanya teman-teman kecil sih tapi gak apa-apa ayo kita kupas yuk sekarang kita kupas setelah dikupas sekarang kita potong-potong ya kita sekarang perlu dicuci kita siapkan ini setelah nanti setelah apa sayang setelah dikupas pepayanya setelah dikupas sampai selesai lalu pepayanya kita cuci kemudian kita siapkan alat-alatnya untuk memotong buah pepayanya ayo kita selesaikan dulu setelah tadi dikupas dibersihkan lalu adik harum potong-potong kemudian ditaruh disini sekarang adik harum kasih masuk di rendaman air kapur sirih adik harum kasih masuk kasih masuk ya di rendaman kabur rendaman rendaman apa adik harum di rendaman kabur sirih coba adik harum kasih masuk masuk ya iya boleh semua dikasih masuk kita rendam kurang lebih 15 menit ya yuk kasih masuk semua bulan-bulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo kita bersama-sama Satu angkat Sama-sama Satu dua Pelan-pelan dituangkan Kedalam Rendaman Air kapur siri Sekarang Kita rendam Kurang lebih 15 Menit Kita tunggu dulu ya Teman-teman Selama 15 menit Oke setelah 15 menit Kita Angkat Pepayanya Ayo kita angkat adi harum Ayo tiriskan Habis ditiriskan Nanti di apa adi harum? Kita cuci Habis ditiriskan Lalu dicu Cuci Tidak Lalu sementara Sehingga Bukti Masih Tidak 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 kita cuci sampai bersih ya kita cuci berulang-ulang sampai airnya jernih setelah ini oke teman-teman setelah ditiriskan lalu kita nyalakan kompornya kita kukus sebentar kita kukus sampai setengah lembek ini adik harum kita kukus dulu ya kita nyalakan kompornya kita tunggu sampai setengah matang nanti kita angkat ya ya teman-teman setelah kita kukus sebentar tadi lalu adik harum kita sekarang diangkat kita siapkan gula bikin gulanya lalu kewarna makanan daun pandan kayu manis sedikit kemudian kita taruh air sedikit kalau yang suka ditambahkan apa adik ditambahkan fruit acid sedikit supaya ada asam-asamnya sedikit sudah adik harum sekarang kita masukkan gulanya karena kita bikinnya banyak jadinya kita taruh di wajannya supaya tidak tumpah waktu digaruk ya adik ya iya sekarang kita masukkan airnya kita masukkan sini-sini adik yang tua adik taruh ininya kasih masuk kayu manisnya adik adik kasih masuk sekarang adik harum ditaruh kayu manisnya mana kayu manisnya kayu manisnya harum kasih masuk daun pandannya lima lembar saja cukup ada harum taruh kasih masuk sudah cukup nah sekarang kita taruh warnanya adik harum kasih masuk warnanya ayo ayo kita tuang warnanya sudah 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 tuang sekarang ayo ayo kita taruh di atas kompor sampai gulanya nanti ya apa deh gulanya agak mengental sedikit baru kita masukkan ini apa sayang tadi sayang bapak papayanya setelah mendidih di atas kompor lalu kita masukkan pepaya kita masukkan pepaya buah pepaya kita masukkan buah pepaya pepaya kita tunggu sampai mengering setelah itu siap untuk disatukan ya adik ya ayo nanti adik makan bersama-sama ya sama teman-teman ya dadah dadah teman-teman ini tadi kita buatnya sudah jadi ini manisan papayanya tadi teman-teman sudah jadi adik harum mau mencicipinya coba kasih tunjuk ke teman-teman sini piringnya mana kasih tunjuk ini angkat begini ini teman-teman bilangnya diadom ini manisannya tadi rasanya bagaimana rasanya bagaimana ma manis yang tadi jadinya segini teman-teman jadinya satu toples begini ini dadah dadah jangan lupa jangan lupa jangan lupa komen share dan subscribe dan subscribe jangan lupa jangan lupa like komen share dan subscribe jangan lupa selamat menikmati